Hal ini ditegaskan Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kota Semarang yang juga Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Menurutnya siapa yang akan ditunjuk sebagai Ketua DPRD Kota Semarang dari partainya masih menunggu rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan. Sebagai partai pemenang pemilu di Kota Semarang, PDI Perjuangan akan memperoleh kursi Ketua Dewan. Dan DPC PDI Perjuangan saat ini menurutnya sudah mengajukan tiga nama ke DPP PDI Perjuangan. Di antaranya adalah Kadar Lusman atau yang akrab di Sabah Pilus dan saat ini menjadi Ketua Sementara DPRD Kota Semarang. Dua lainnya yakni Rukianto dan Joko Rianto. Jadi tahapannya Dewan kami pasti selalu mengikuti dan mensupport. Kemarin sudah dilakukan pelantikan, penunjukkan pimpinan sementara, yaitu dipilih sesuai regulasi undang-undang adalah partai pemenang pertama dan kedua, PDI Perjuangan dan Gerindra. Yang dari PDI Perjuangan siapa? Kita pilih sekretarisnya. Karena Ketua PDI Perjuangannya tidak nyalon sebagai anggota Dewan, sebagai wali kota. Nah sekarang nanti definitifnya siapa? Definitifnya prosesnya akan ingin tatib, setelah tatib selesai pembentukan alat kelengkapan Dewan. Nah kami pasti akan mendukung itu juga hanya di tingkat PDI Perjuangan, pemilihan Ketua Dewan itu harus sudah rekom dari DPP. Kita sedang berkirim surat ke DPP, nantilah kita tunggu, pasti ada kabar baik dalam waktu segera. Kita mengusulkan tiga nama, ada Pak Kadar Lusman, ada Pak Jokor Yanto, dan ada Pak Rukyanto. Mudah-mudahan disetujui sama satunya oleh DPP. Sementara itu Kadar Lusman yang saat ini menjabat sebagai Ketua Sementara DPRD Kota Semarang dan di partai sebagai Sekretaris DPC PDI Perjuangan, mengaku siap jika diberikan amanah sebagai Ketua Dewan oleh partainya. Tahapan usulan, jadi tahapan sesuai tadi yang disampaikan Pak Ketua bahwa masing-masing dari DPC diminta untuk mengusulkan amanah. Tahapan itu sudah kita lalui, tahapan itu sudah kita lalui, sudah kita kirim ke DPP, proses untuk di DPRD Kota Semarang sudah berjalan, dan pimpinan sementara dari partai pemenang pertama dan pimpinan, wakil pimpinannya dari partai pemenang kedua. Untuk definitifnya kita belum tahu, kita nunggu dari DPP saja, yang penting apa yang sudah ada di depan kita untuk perdewanan ini kita laksanakan dulu. Pimpinan DPRD Kota Semarang sendiri akan diisi oleh empat orang perwakilan dari empat besar partai pemenang pemilu 2019 di Kota Semarang. Untuk ketua akan diisi dari partai pemenang pemilu 2019 di Kota Semarang, yakni PDI Perjuangan.